Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini admin masih bisa share ke teman-teman semua Teman-teman semua Alhamdulillah hari ini admin melakukan pemetikan ke 26 teman-teman Dan kondisi terkininya Untuk tanaman timun 72 HST Masih seperti itu teman-teman Alhamdulillah masih ijoroyoroyo teman-teman ya Bisa teman-teman saksikan Nah teman-teman seperti ini kondisi terkini Tanaman timun yang sudah tua ya 72 HST Dan kita masih bisa petik timun teman-teman Yang menarik Timun ini buahnya semakin tua semakin menjadi teman-teman Karena buahnya justru semakin lebat Nah ini banyak buah-buah yang dobel seperti ini Dan kondisi daunnya Alhamdulillah masih terkendali Masih ijoroyoroyo seperti ini Tunasnya semakin bertambah Dan malah semakin bercabang teman-teman Nah seperti ini teman-teman Kondisi terkini Tanaman timun mira Usia 72 HST teman-teman Mantap sekali teman-teman Untuk kondisi daunnya Bisa kita saksikan Dari bawah Sampai ke atas Alhamdulillah Masih ijoroyoroyo teman-teman ya Mantap teman-teman ya 72 HST Masih seperti ini Tanaman kita teman-teman Nah banyak juga yang seperti ini Nah keadaannya seperti ini Masih berbuah Dan buahnya banyak yang dua teman-teman Nah seperti ini teman-teman Ini kondisi terkini Tanaman timun mira Usia 72 HST teman-teman ya Nah ini seperti ini teman-teman Dari batangnya ini Muncul tunas Dan tunasnya berbuah Seperti ini Nah seperti ini teman-teman Masih terus berbuah aja Terus bertunas aja Seperti ini Nah ini Terus aja berbuah Nah ini Ini 72 HST teman-teman Teman-teman Ini adalah Petikan ke 26 Di 72 HST teman-teman Alhamdulillah Kita masih bisa Petik timun Walaupun usianya Sudah 72 HST teman-teman ya Nah ini buah-buahnya Masih lumayan lurus Teman-teman ya Walaupun usianya 72 HST teman-teman Nah ini Masih lumayan ya Bisa kita petik teman-teman Untuk timun 72 HST Nah ini Masih banyak buahnya teman-teman Di usia 72 HST teman-teman ya Nah ini Masih ada teman-teman ya Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Buah 26 Kali petikan Seperti ini Masih ada juga yang Seperti ini teman-teman Masih normal Di 72 HST Ini petikan ke 26 teman-teman ya Nah ada juga yang seperti ini Teman-teman Petikan ke 26 Timun Mira F1 Yang menarik adalah Timun Mira ini Dari Batang ini Masih muncul Tunas ya Seperti ini Masih muncul tunas Dan terus Berbuah Teman-teman ya Nah buahnya juga 22 teman-teman Menarik sekali teman-teman ya Buahnya dobol-dobol Nah ini Buah ujungnya Teman-teman Petikan ke 26 Sudah mulai bengkok Ada juga yang seperti ini Teman-teman Tidak normal lagi Tapi yang menarik adalah Ini Kena penyakit ya Daunnya rusak Tapi Kesini Kesini Dan kesini Disini Berbuah Ganda Dan Tunasnya Terus bertambah Seperti ini Nah seperti ini Buahnya teman-teman Rata-rata 2 Seperti ini teman-teman ya Ya Walaupun 72 HST Masih Berbuah Saja Masih lebat ya Buahnya Ini Buahnya Tiga sekaligus Teman-teman Dalam Satu ruas Daun ya Tiga buahnya Teman-teman Nah ini Masih ada Saja Yang bisa Kita petik Teman-teman ya Nah ini Nah ini Rata-rata Seperti ini Teman-teman ya Buahnya Double Seperti ini Nah seperti ini Untuk Perkembangan terkini Timun Mira F1 Petikan ke-26 Sudah seperti ini Buahnya Tapi Masih ada juga sih Yang bagus ya Seperti ini Ya kita lanjutkan Pemutikannya Teman-teman Kita petik Buah ujung Timun Mira Nah ini Kondisi terkini Timun Mira F1 Masih terus Aja Bertunas Seperti ini Dan terus Berbuah Teman-teman ya Nah seperti ini Teman-teman Nah seperti ini Teman-teman ya Buahnya Cukup Lumayan rame Teman-teman ya Timun Mira Ini Walaupun 72 HST Masih rame Aja Buahnya Teman-teman ya Nah seperti ini Teman-teman Ini yang seru Seperti ini Teman-teman Ada juga yang Empat Seperti ini Mantap Teman-teman ya Ini satu ruas Daun Buahnya Banyak sekali Teman-teman Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Video Maman Adja Channel Jangan lupa Saksikan terus Perkembangan Timun Mira Timun Mira ini Kita terus Awasi Kita terus Kawal Ini bisa Bertahan Sampai Umur Berapa HST Teman-teman ya Karena di 72 HST ini Masih saja Berbuah Seperti ini Teman-teman Untuk perawatan Tanaman Timun Mira F1 Untuk Yang terakhir 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 Alhamdulillah Tampak Masih Hijau Kondisinya Masih Hijau Walaupun Katanya Kurang Tahan Virus Tapi Faktanya Seperti ini Alhamdulillah Tanaman Kita Masih Tetap hijau royo-royo di 72 HST nah untuk pupuk kimia kita tidak gunakan lagi saat ini kebetulan ini kan bonus teman-teman ya jadi admin udah enggak beli NPK 16 lagi enggak beli KC lagi enggak beli SP36 lagi kita hanya fokuskan ke pupuk organik saja artinya mau dapat buah mau tidak kita hanya menggunakan pupuk organik untuk yang di ujung usia ini di usia senja pada tanaman timun Mira ini dan bagi teman-teman kalau mau mengikuti polanya ini pola tanaman timun semi-organik ini kita menggunakan nitrobakter untuk pupuk dasar kita juga menggunakan kapur yang dicairkan dengan nitrobakter ke media tanam ini sebagai pupuk dasar kemudian lima hari selanjutnya kita menggunakan pupuk organik yang dicampur dengan pupuk sintetis yaitu NPK 16 yang kita siramkan cairan bionuklir yang kita buat dari air jakabak yang dicampur dengan pupuk kimia dan juga kita tambahkan asam penghormat buatan dari tanah hutan seperti ini kondisinya saat ini tanaman timun terbukti bertahan lama untuk daunnya masih hijau untuk batangnya masih terus saja bertambah masih terus saja bertunas mudah-mudahan ini bisa berbuah lagi dan lebat lagi karena melihat kondisi tunasnya masih terus bertambah saja pucuk barunya masih terus bertambah saja jakabak dibuatnya hanya dari air cucian beras yang ditaburi akar bambu akar putri malu dan akar sereh dan itu gratis bagi siapa saja yang memancingnya insyaallah berhasil dalam waktu satu bulan oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini menginspirasi admin akhiri wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau selamat menikmati